Oke, kita masukkan Mangsi terbusnya Kerupuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Teh Ira dimanapun berada Apa kabar? Kembali lagi bersama Teh Ira Kali ini Teh Ira akan membuat Mie ayam abang-abang Sebelum kita mulai Jangan lupa untuk di subscribe Like, komen, dan juga di share ke kerabat semuanya Yuk kita lihat bahannya apa saja Bahan yang pertama Ada ayam filet 500 gram Yang sudah dipotong kecil-kecil Kemudian bahan kedua ada jamur Jamur saya pakai yang kalengan Boleh juga memakai jamur yang fresh Lebih baik gitu ya Ada sawi hijau Kemudian bumbu daunnya ada Ada 5 lembar daun jeruk 2 batang serai yang sudah dimemarkan Kemudian ada 3 lembar daun salam Ada bumbu halus Bumbu halus terdiri dari 10 siung bawang merah 5 siung bawang putih 1 ruas kunyit 1 ruas jahe 5 butir kemiri Diblender sampai halus Menggunakan sedikit air Ada bawang daun Saya pakai 2 batang 2 batang bawang daun Kemudian untuk yang lainnya Ada lada Gula Kaldu jamur Kemudian ada kecap asin Merak angsa Agar menambah sensasi Abang-abangnya Kemudian kecap manis Dan tentunya ada Minyak goreng Ada garam Ada garam Saya kebetulan pakai Himalayan salt Pakai garam biasa pun Tidak apa-apa Kemudian ada air Kurang lebih 100 ml Saya siapkan lebih Dan tentunya Bahan utamanya Ada Mie Di sini Ada pangsit Untuk pangsit terbus Kulitnya Saya beli jadi Untuk isiannya Nanti saya jelaskan Di deskripsi Nah Kita nyalakan Kompor Apinya Api sedang saja Kita masukkan minyak Kita tuangkan minyak Agak banyak Karena nanti Fungsinya Minyak yang dihasilkan Dari Bumbu Si ayam ini Untuk Membuat Minyak licin Jadi kita tidak perlu Menggunakan minyak lain Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Kita tumis Sampai bumbunya Pecah Karena Kalau misalnya Kita tidak tumis Sampai pecah Nanti Nanti khawatirnya Agak pahit Masukkan serai Daun jeruk Dan juga Daun salam Kita tumis Kembali Sudah mulai Pecah Memang minyaknya Memang banyak sekali Ya ini Karena untuk Nanti Minyak kita ambil Dari minyak bumbu ini Kemudian Ini sudah cukup Terpisah Masukkan ayam Masukkan jamur Kita masukkan Kita masukkan air Oke Kurang lebih 100 ml 100 ml Kalau ingin Lebih berkuah Boleh dilebihkan Airnya Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Kita tambahkan Bumbu-bumbunya Yang pertama 2 sendok teh garam Kemudian 2 sendok teh gula 2 sendok teh merica 2 sendok teh Kaldu Kita aduk Terlebih dahulu Setelah itu Masukkan kecap manis 3 sendok teh 3 sendok makan Kita koreksi rasa Kita koreksi rasa Kita koreksi rasa Nah Semua bahan sudah tercampur Sudah masuk Sekarang paling terakhir Kita masukkan Bawang daunnya Saya mau pakai Agak banyak Ini nanti Disisakan sedikit Untuk taburan Di mie ayamnya Kita tunggu Sampai mendidih Sampai airnya Menyusut Nah ayamnya Sudah mulai Menyusut airnya Kelihatannya Dari mana Bisa dilihat Dari sini Minyaknya Sudah Mulai terpisah Baik Kalau sudah Seperti ini Kenapa Fungsinya Agar kita Jauh lebih mudah Untuk mengambil Minyaknya Guna Melicinkan Mie nya Nanti Baik Kalau sudah Seperti ini Kita matikan Apinya Kita matikan Apinya Ini Ini Nanti Bisa Dipisahkan Langsung Menggunakan Sendok Di wadah Terpisah Untuk Minyaknya Sehingga Nanti Ayamnya Tidak terlalu Berminyak Seperti ini Nah Sekarang Sudah Saya Pindahkan Untuk Ayam Yang tadi Kita masak Ke wadah Yang lain Nah Sekarang Kita Mau Bumbuin Sambil Nunggu Pancinya Airnya Mendidih Kita Bumbu Kita siapkan Untuk Bumbu Ayam Eh Maaf Mie nya Kurang lebih 2 sendok Makan Minyaknya Kecap Kecap Asin Angsa Agar Abang-abangnya Lebih terasa Mie ayamnya Maksudnya Kurang lebih Setengah Sendok Makan Kita Aduk Seperti ini Saya Mau memberi Tahu Kalau Kita Membeli Kulit Pangsit Yang sudah Jadi Itu kan Saya Beli Dari Pabriknya Langsung Itu Banyak Sekali Nah Ini Saya Jadikan Keripik Bisa Dilihat Dapatnya Banyak Sekali Satu Topless Besar Airnya Sudah Mendidih Mie Kita Buka Sebelum Dimasukkan Kedalam Panci Mie Kita Lebaran Seperti ini Agar Tidak Lengket Kita Masukkan Sawinya Tergantung Selera Mau Sebanyak Apa Rendam Mienya Tidak Perlu Terlalu Lama Cukup 2-3 Menit Saja Kita Tutup Terlebih Dahulu Mienya Sudah Cukup Kita Angkat Mie Mienya Kita Mulai Aduk Bisa Dilihat Disini Mienya Jadi Licin Baik Sudah Cukup Sekarang Kita Masukkan Sayur Cukup Kemudian Ayam Cukup Kita Beri Taburan Bawang Daun Di Atasnya Untuk Pangsit Rebusnya Opsional Jadi Ini Akan Saya Berikan Pangsit Rebusnya Karena Sudah Saya Buat Sebelumnya Kita Rebus Dulu Ya Kita Masukkan Pangsit Rebusnya Satu Cukup Ya Karena Pangsit Besar Kita Beri Kerupuk Kerupuk Kalau Mau Dipotong Lebih Kecil Boleh Banget Ya Sudah Nah Sudah Selesai Untuk Pembuatan Mie Ayam Abang Abang Ya Mudah Bukan Cara Membuatnya Sekian Video Kali Ini Sampai Bertemu Kembali Di Video Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax